Halo Sobat Camping, balik lagi di channel Youtube KPKM, channel yang membahas putar camping dan juga hiking. Di video kali ini, di belakang gue kebetulan udah ada tenda Arpenas 4.2 yang bakalan gue review dari bagian luar sampai bagian dalam-dalamnya. Yang pertama kita ke bagian luarnya dulu. Di sini untuk bagian outer atau double layer-nya berbahan polyester dan juga memiliki ketahanan air yang 200mm per jam. Ketahan uji angin juga, 50km per jam. Nah, di sini pun juga ada tali, di sini setiap sisinya itu ada tali perusik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kurang lebih itu ada... Kurang lebih untuk tali perusiknya itu ada 12. Dan juga untuk frame-nya, frame-nya itu masih berbahan fiber. Di sini untuk ketebalannya, untuk frame utamanya di bagian tengah itu 9,5mm. Dan untuk bagian sininya, ketebalan frame-nya itu 8,5mm. Lanjut kita ke bagian sampingnya. Nah, di sini terdapat ventilasi udara, agar udara itu masuk dari bagian luar itu ke dalam, di sini. Nah, di sini itu ada yang berbentuk jaring atau mesh. Untuk bagian dalamnya itu, untuk bagian belakangnya, untuk bagian belakangnya pun tidak ada apa-apa ya. Nah, di sini cuma ada jendela yang berlapis berbahan plastik gitu. Jadi nanti untuk bukanya itu dari bagian dalam, di belakangnya ada seperti ini. Dan di sampingnya pun sama, ada ventilasi untuk udara masuk di sini, ada jendelanya. Lalu kita masuk ke bagian dalam. Sebelum kita masuk ke bagian dalam, untuk pasaknya sendiri masih berbahan besi ya. Kita lanjut masuk ke bagian dalam. Kita buka dulu. Nah, di sini itu terdapat dua kamar ya. Kanan dan kiri, tapi di tengahnya pun ada tempat untuk berkumpul. Untuk area berkumpulnya sendiri, untuk alasnya ini masih berbahan terpal ya. Nah, di bagian sini pun, nah ini untuk jendelanya, ini bagian tengahnya. Yang tadi dari luar, gue udah kasih tau. Nah, ini bisa kalian buka agar udara bisa masuk, eh udara dah. Agar cahaya bisa masuk di sini. Jadi kalau kalian siang, itu pengen terang atau pagi, kalian tinggal buka aja. Seperti ini. Dan di sini pun terdapat ventilasi udara yang sangat banyak. Lihat, ini sangat luas nih. Jadi, ketika kalian berkumpul di tengah, ada ventilasi udara, itu nggak berat. Nah, lanjut. Di sini juga ada kantong. Satu, dua, tiga, empat. Dan di sebelah sini pun sama ada. Satu, dua, tiga, empat. Jadi, ada delapan kantong untuk di bagian sininya ya, bagian ruang berkumpul itu. Tapi di setiap kamar-kamarnya. Jadi, kalian bisa taruh barang-barang pribadi kalian. Seperti handphone, kacamata, atau lain sebagainya. Lanjut, kita masuk ke sebelah kiri dulu kamarnya. Nah, untuk alasnya sendiri, untuk kamar sebelah sini. Itu masih berbahan terpal juga, sama seperti bagian alas ruang berkumpul. Dan untuk bahan sininya pun sama. Ini berbahan polyester. Hampir 80% polyester. Dan di sini ada jaringnya. Di sini ada jaring. Dan juga ada pengait untuk laku tenda. Dan juga di sini ada kantong. Di sini ada kantong. Di sebelah kanan sini. Di kiri pun juga ada kantong. Jadi, banyak juga nih kantong-kantongnya. Jadi, barang-barang kecil kalian bisa kalian taruh di kantong aja. Nah, untuk bagian pintunya nih. Di sini, untuk bagian bawahnya itu berbahan polyester. Tapi di atasnya itu ada jaring. Jadi, kalian di dalam itu tidak panas. Dan juga masuk ventilasi udara banyak ke dalam. Lanjut kita ke kamar sebelahnya. Kita buka. Nah, untuk kamar sebelahnya pun kayaknya sama ada bahannya ya. Emang sama nih. Nah, untuk bahan sininya itu polyester. 80% polyester. Dan di sini pun ada jaringnya. Agar ventilasi masuk dari luar ke dalam. Untuk alasnya pun sama. Terpal. Dan di sini pun kantongnya sama. Di kanan dan di kiri. Nah, selanjutnya kan. Kita nih kapasitas tenda ini tuh 6 orang ya. Di sini 3. Di sana 3. Jadi, kita coba aja nih langsung. Untuk ukuran badan gue ya. 1, 2, 3. Ya, ini pas 3 orang. Kita coba yang sebelah sana. 1, 2, 3. Sama ini di 3 juga. Nah, di ruang tengah pun bisa kalian buat tidur. Kalau kalian lagi pengen banyak orang gitu ya. Jadi, barang-barang kalian pun bisa kalian taruh di pojokan sebelah sini atau sebelah depan sini. Kita coba. Ini tuh panjang ya. Kita coba. 1, 2, 3. Tapi masih ada space segini. Jadi, tenda ini tuh sebenarnya bisa 6 orang. Yaitu 3 di sini, 3 di sini. Tapi juga bisa 9 orang. 3 di bagian ruang berkumpul. Untuk berat tenda ini pun. Kalau di packing ya. Itu sekitar 11,7 kg. Cukup berat. Gue gak rekomendasiin buat kalian buat bawa ke gunung. Cukup camper-camperan aja. Atau camping-camping yang deket-deket itu gak ada trackingnya. Jadi, gue rekomendasiin cuma buat camping. Kalau buat hiking itu cukup berat. Gue gak rekomendasi. Nah, untuk kelebihan atau kekurangan tenda ini. Menurut gue kelebihannya itu tenda ini tuh di dalam itu kita merasa adem. Karena mungkin menurut gue dari warnanya ya. Dan juga ventilasi udaranya yang banyak. Membuat kita itu di dalam tidak merasa panas ataupun ingap. Dan untuk kekurangannya sendiri menurut gue nih ya. Itu tendanya berat. Hampir 12 kg. Jadi, gak bisa nih kalian bawa ke gunung. Tapi kalau kalian bawa porter mungkin bisa. Tapi kalau buat kalian bawa sendiri tuh sangat berat. Jadi, menurut gue tuh kekurangannya cuma itu aja. Untuk kelebih-kelebihannya tuh masih banyak. Seperti kantongnya banyak. Jadi, kalian bisa naruh barang-barang banyak. Menurut gue, oke lah tenda ini buat kalian camping-camping. Di sekitar-sekitar gak ada tempat camping-campingnya gak ada tracking-nya gitu ya. Jadi, kalian bawa motor atau mobil. Tinggal parkir, langsung pasang tenda. Menurut gue tenda ini oke. Kita ke bagian luarnya lagi. Untuk luas tenda ini. Dari sini ke sana itu 485 cm. Atau 4,8 meter. Dan untuk tingginya pun. Ini 190 cm. Ini gue 170 tuh masih tinggian lagi. Jadi, buat kalian yang beragama Islam atau Muslim. Kalian bisa nih gunain bagian ruang tengah berkumpul ini. Buat sholat. Dan juga untuk lebar dari sini ke belakang sini. Itu 290 cm. Jadi, tenda ini tuh cukup makan tempat ya. Kalian harus bisa nyari tempat yang luas dan juga lega. Jangan mendidikan tenda ini tuh sembarangnya sempit. Tempat-tempat sempit maksud gue. Jadi, kalian harus nyari tempat yang luas. Agar tenda ini bisa berdiri dengan sempurna. Nah. Kian review gue tentang tenda. Arpenas 4.2. Buat kalian nih. Yang mau request atau mau kasih saran. Silahkan komen di kolom komentar. Nanti kita diskusi di sana. Jangan lupa. Like, comment, subscribe. Bye-bye. 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 Terima kasih telah menonton!